Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Profesor Budi Santoso Rektor Etika teman-teman, Institut Teknologi Kalimantan yang dipecat Dari reviewer LPDP Ini menarik perhatian publik teman-teman karena dia adalah seorang guru besar Yang seharusnya memberikan pengajaran-pelajaran yang melidik kepada mahasiswanya Tetapi justru ini menjadi kontroversial Karena ungkapan di media sosial yang ditulis oleh Profesor Budi Santoso ini Menimbulkan unsur rasisme Karena dia mengatakan bahwa dari 12 mahasiswa yang diuji tersebut Tidak ada yang menutup kepalanya seperti manusia gurun Nah ini kan menjadi bahasa-bahasa yang rasis Kemudian dia juga mengatakan dari mahasiswa itu dia bangga Tidak ada yang bicara mengenai bahasa-bahasa langit Insya Allah, Barukallah, Qadarullah, Syiar dan sebagainya Itu dia bangga teman-teman Dan inilah yang menimbulkan kontroversi Yang seharusnya teman-teman kalau ada mahasiswa Yang mendalam ilmu akamah Islam Dan dia mengucapkan kalimat-kalimat Syiar Masya Allah, Insya Allah, Qadarullah Nah itu seharusnya rektornya itu bangga teman-teman Bukan malah memuji bagi mahasiswa yang tidak mengucapkan kalimat-kalimat sahabatnya itu Ini kan menjadi suatu aneh Karena itu ketika Profesor Budi Santoso ini dipecat dari reviewer LBDP Maka banyak orang yang mendukungnya Agar dosen-dosen atau rektor seperti itu diberhentikan saja Karena masih banyak dosen atau rektor yang lebih profesional dari Profesor Budi Santoso Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita dari tribunmedan.com teman-teman Gegara tulisan di medsos Profesor Budi Santoso Perwokartiko dipecat dari reviewer LBDP Profesor Budi Santoso Perwokartiko akhirnya dipecat Dari jabatannya sebagai reviewer LBDP Pemacatan Profesor Budi Santoso merupakan buntut Dari tulisan sang Profesor Yang mengandung unsur sara dan rasis Banyak pihak yang mengecam dan mengutuk tulisan Profesor Budi Santoso Budi Santoso memposting tulisannya yang bernada rasis ke media sosial Namun tulisan itu ia hapus setelah menuai kecaman dan hujatan publik Kendati demikian postingan kontroversial Profesor Budi yang sudah terlanjur viral Dan diabadikan warganet dalam bentuk tangkapan layar Ucapan rasis Profesor Budi pun mengantarkannya ke pintu keluar Institut Teknologi Kalimantan Menanggapi pemecatan Profesor Budi Santoso Perwokartiko Ketua Masjid Ulama Indonesia MUI Kolil Nafis memberikan respon positif Jadi Kiai Kolil Nafis ini memberikan apresiasi Terhadap intansi pendidikan yang memecat Profesor Budi Santoso dari reviewer LPDP Karena dana LPDP itu juga berasal dari rakyat, dari masyarakat Dan reviewer seperti Profesor Budi Santoso ini tidak mencerminkan seorang Yang ahli dalam memberikan ujian, menguji kepada mahasiswa yang ikut program LPDP itu Maka kalau Profesor Budi Santoso dipecat ini ada benarnya teman-teman Karena kita tidak menginginkan seorang dosen, seorang rektor itu yang rasis bahasanya Seperti mengatakan dari 12 mahasiswa itu tidak ada yang memakai penutup kepala ala manusia gurun Nah ini kan bahasa-bahasa yang saya pikir ini bahasa yang rasis Yang tidak patut diucapkan oleh seorang rektor Apalagi dia adalah guru besar Jadi seorang guru besar harusnya wise, harusnya bijaksana Tetapi ini malah mengajarkan hal yang tidak benar Karena itu dipecatnya Profesor Budi Santoso ini banyak yang mendukung Unggan Profesor Budi Santoso ini bikin gaduh karena dianggap diskriminatif Banyak pihak yang menyayangkan sikap Profesor Budi Santoso termasuk Kiai Kolil Nafis Lewat tweetannya di Twitter, Kiai Kolil Nafis menyebut bersyukur dengan pemecatan Budi Santoso sebagai reviewer LPDP Dirinya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan karena dianggap telah melakukan hal yang benar Terima kasih at Kemen Pendidikan telah memecatnya sebagai reviewer LPDP Tapi lebih memberikan aspek jera dan antisipasi kaum rasis di Indonesia Baiknya sekalian diperhentikan dari jabatan rektor at Universitas TIK Jangan beri lewat orang rasis Apalagi kaum terdidik Tulis Kolil Nafis Kamis 5 Mei 2022 Hebohnya postingan Profesor Budi Santoso perwakartiko di akun Facebook Pribadinya memicu reaksi dari banyak pihak Profesor Budi dinilai rasis dan tak layak menyandang gelar akademik guru besar Ya tulisan Profesor Budi Santoso di akun media sosialnya viral karena dianggap mengandung unsur suku agama ras dan antarkolongan atau yang sering dikenal dengan singkatan sara Dirinya menunjukkan sikap kurang setuju kepada mahasiswa yang mengucapkan kalimat dalam ajaran Islam Profesor Budi Santoso yang juga dinilai diskriminatif pada perempuan berhijab dalam postingan tersebut Tak ayal tulisan Profesor Budi yang dibuat pada 27 April 2022 viral di Medsos dan memicu reaksi netizen Termasuk komentar dari Ketua Umum MUI Kiai Kolinavis Menurut Kiai Kolinavis, Budi Santoso harus diberi tindakan dan pelajaran Karena menurutnya gelar rektor yang disandang tidak mencerminkan bagaimana pemimpin instansi pendidikan tinggi Harus diberi tindakan dan diberi pelajaran orang semacam ini Tak layak dengan gelar akademik guru besar dan penyeleksi biasiswa LPDP yang uangnya berasal dari rakyat Dia terjangkit penyakit hasud dan primitif Seharusnya dibersihkan perguruan tinggi dari orang rasis itu Tulis Kiai Kolinavis di akun Twitter pada Sabtu 30 April 2022 Dosen di UIN Sari Fitayatuloh dan Universitas Indonesia Ini juga meminta kampus ITK diselidiki Coba ada yang menyelidiki di kampus itu apakah Pengajaran agama dikurangi atau bahkan tak boleh ada kajian agama Terusnya Menurut Kiai Kolinavis, Budi Santoso sebaiknya mundur dari jabatan sebagai rektor kampus ITK Kalau tak diakui sebagai rektor begini, bagusnya mundur saja Dari rektor ya, sehingga tak ada keterkaitan antara Profesor Budi dengan kampus ITK Tambahnya Tak cuma Kiai Kolinavis, mantan sekretaris BUMN Saididu turut berkomentar terkait penyataan Profesor Budi Santosa Saididu melalui akun Twitter pribadinya setuju jika Profesor Budi Santosa diberi tindakan tegas Komentar ini ditulis Saididu dengan mengutip tweet Kiai Kolinavis yang sebelumnya Yang mengomentari postingan viral tersebut Menurut Saididu, Profesor Budi berjiwa Sarah dan Islamophobia Dan akan berbahaya jika diberi jabatan karena akan memecah belabangsa Persoalan ini sangat serius karena seorang rektor ITK berjiwa Sarah dan Islamophobia Jika orang-orang seperti mereka diberi jabatan Maka bangsa ini bisa pecah tulisnya Itu teman-teman beberapa tanggapan Dari pernyataan Profesor Budi Santosa yang menyinggung masalah rasis Dan ini ada unsur Sarahnya Karena itu banyak pihak yang meminta supaya kementerian pendidikan ini memecat Dari jabatan rektor Rektor ITK Jadi bukan hanya dipecat dari reviewer LPDP Tetapi juga diminta dipecat dari rektor ITK Karena masih banyak dosen-dosen lain yang kompatibel Atau yang lebih profesional Untuk menangani manajemen di kampus Nah kalau melihat ini semua Maka banyak pihak yang setuju teman-teman Kalau Profesor Budi Santosa ini dipecat dari rektor ITK Karena dia tak layak menjadi seorang rektor Karena menurut Saididu juga Orang ini bisa memecah belah Antarabangsa dengan penyataan yang Sifatnya Sarah seperti itu Oke kita lanjut teman-teman Tulisan rektor ITK Budi Santosa Yang menjadi viral dianggap diskriminatif oleh netizen Kita baca tulisan dari rektor ITK Profesor Budi Santosa Saya berkesempatan mewawancarai beberapa mahasiswa Yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri Program dikti yang dibiayai LPDP ini Banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa Mereka adalah anak-anak pintar Yang punya kemampuan luar biasa Jika diplot dalam distribusi normal Mereka mungkin termasuk 2,5% Sisi kanan populasi mahasiswa Tidak satu pun saya mendapatkan mereka itu hobi demo Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi Di atas 3,5% Bahkan beberapa 3,8% dan 3,9% Bahasa Inggris mereka Casciscus dengan nilai I LTS 8,8% dan 3,5% dan 3,9% Usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya Apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya Nasionalisme dan sebagainya Tidak bicara soal langit Atau kehidupan sesudah mati Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit Insya Allah, Barokallah, Syiar, Kodarullah dan sebagainya Generasi ini merupakan bonus demografi Yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN Lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta Dan beberapa tahun ke depan Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara Hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek Dari 14 ada 2 tidak hadir Jadi 12 mahasiswa yang saya wawancarai Tidak satu pun menutup kepala ala manusia gulun Otaknya benar-benar open mind Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju Seperti Korea, Eropa Barat, Amerika Bukan ke negara-negara orang yang pandai bercerita Tanpa karya teknologi Nah itu teman-teman terkait tulisan dari Profesor Budi Santosa Yang dianggap rasis Dan kalau kita lihat teman-teman apa yang disampaikan Yang telah saya baca tadi teman-teman memang tidak patut Itu disampaikan oleh seorang guru besar Oleh seorang rektor yang bernama Profesor Budi Santosa Purwokartiko Ini tidak layak disampaikan Karena namanya dosen, namanya rektor, namanya pendidik Itu harus memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya Apalagi ini seorang rektor Harus bisa dicontoh oleh mahasiswanya Justru harusnya bangga teman-teman Kalau ada mahasiswa Ini mahasiswa muslim maksudnya Yang memakai jilbab Menutup awrat Ini harusnya akan bangga Dan Ketika mahasiswa itu Menjiwai terkait Islam Memahami tentang keislaman Kemudian dia berbicara Misalkan Barukallah, Qadarullah, Subhanallah, Allah Akbar Harusnya Rektor ini bangga Ada mahasiswa yang Memahami betul tentang agama Islam Nah tidak malah dia lebih bangga Kepada mahasiswa yang tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu Ini kan menjadi aneh Dosen atau rektor seperti ini teman-teman Makanya Saya juga sepakat Kalau dia dipecat dari Tim penguji reviewer LPDP Dan saya juga setuju Kalau dia dipecat dari rektor ITK Karena itu Banyak pihak yang setuju Kalau rektor ITK ini dipecat Dan diganti oleh Dosen yang lain yang lebih kompatibel Yang lebih memahami Terkait manajemen di kampus Karena orang yang pintar Bukan hanya Profesor Budi Santosa Masih banyak orang-orang yang pintar di luar sana Yang siap menggantikan dia sebagai rektor Kemarin ada yang memberikan penjelasan Apa yang disampaikan oleh Profesor Budi Santoso Tidak ada kaitan dengan ITK Nah katanya seperti itu teman-teman Tetapi Posisi dia itu sebagai rektor Posisi dia sebagai guru besar Nah Kalau tidak ada kaitan sebagai rektor Tidak ada kaitan sebagai guru besar Sekalian Dia dipecat dari Jabatan rektornya Biar Dia bisa bicara yang leluasa Terkait apa yang dipikirkan Nah kalau nanti sudah keterlaluan Pecat saja dari ASN-nya Karena negara tidak perlu ASN yang seperti itu Yang membuat Kontroversial Apalagi menyangkut terkait Sarah Jadi itu teman-teman Akhirnya Profesor Budi Santosa Ini dipecat dari Reviewer LPDP Tetapi katanya Ini masih sementara teman-teman Dipecat sementara Sambil menunggu Investigasi yang berikutnya Kalau benar-benar fik Maka akan dipecat Selamanya dari LPDP Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax